Pesulap Merah Pesulap Merah Gus Samsudin Jadab merupakan praktisi supranatural dan salah satu pengasuh pada epokan Nurzat Sejati. Pria berambut gondrong itu dikenal setelah rutin mengugah konten mistis di channel Youtubenya. Di channel Youtubenya pada epokan Nurzat Sejati, Gus Udin panggilan akrabnya sering membagikan pengalaman spiritual lewat konten membasmi praktisi ilmu hitam. Gus Udin juga sering mendatangi praktisi paranormal hingga dukun santet yang ada di berbagai wilayah. Pesulap Merah memiliki nama asli Marcel Radival merupakan pria asal Tangerang yang merupakan praktisi hipnosis. Ia sering sekali video-video tersebar di sosial media, baik itu Facebook, TikTok, Instagram, dan terutama Youtube. Di channel Youtubenya itu, Marcel seringkali membagikan video tentang sulap serta membongkar berbagai trik sulap yang dinilai menyesatkan dan melakukan pebodohan publik, serta membongkar kebohongan bertopeng mistis dalam berbagai konten perdukunan. Misalnya pernah membongkar soal ilmu perisai batin, kasus gelas dalam perut, dan hal-hal yang terkini. Aduh Sakti Dari sudut pandang keilmuan, Gus Udin merupakan seorang pendakwah dan ahli pengobatan, dan disebut memilikinya ilmu kebatinan dan kanuragan. Lelaki yang hobi bertutup kepala itu memiliki latar pendidikan seorang santri yang mendalami ilmu agama Islam di Pondok Chondromowo yang beralamat di Girimulyo, Jogorongo, Kota Ngawi, Jawa Timur. Dia juga dikenal sebagai santri gendeng. Di Pondok Chondromowo, Gus Udin diajarkan dengan ikhlas merawat orang-orang yang memiliki gangguan jiwa. Sementara itu, sebagai pendiri padepokan Nurzat Sejati, ia juga mengobati pasien dari berbagai daerah yang mengalami berbagai keluhan, terutama pasien yang mengalami gangguan jiwa. Dengan modal ilmu kebatinan dan kanuragan yang dimilikinya, Gus Udin mampu menghadapi dukun ilmu hitam, berangkal santet dan ilmu sihir. Ia kerap melantunkan solawat andalan yang sering digunakan melawan dukun santet, yaitu solawat Nurzati. Tak heran, di kalangan pengikutnya, ia disebut sangat ditakuti oleh dukun santet. Adapun pesulap merah, ia telah mendalami dan fokus dengan karirnya sebagai seorang pesulap sejak tahun 2010. Saat itu, ia masih duduk di bangku sekolah merengah kejuruan SMK. Ia pun bergabung dalam tangan rang hipnotis komuniti agar kemampuan sulapnya lebih terasa lagi. Semakin dewasa, keterampilan sulapnya semakin matang, hingga ia memilih konsern berkarir sebagai pesulap sekaligus YouTuber. Marcel memiliki pandangan dan teori bahwa segala aksi yang dibahaskan sebagai pertunjukan atau konten supranatural memiliki penjelasan ilmiah melalui teknik kecepatan dan kelihayaan, keterampilan, sugesti, dan hipnotis. Kemampuan pesulap merah membongkar berbagai trik sulap sudah tidak diragukan lagi oleh sejumlah netizen. Mulai dari trik sulap sederhana hingga trik sulap yang dilakukan lewat konten dengan embel-embel mistik, supranatural, dan atas keyakinan agama tertentu. Bahkan dengan keterampilannya tadi, beberapa oknum praktisi supranatural pun tentu akan berhati-hati jika harus berhadapan langsung dengan kesaktian bongkar-membongkar ala Marcel Radival. Aduh, Kekuatan Salah satu bukti kesaktian yang dimiliki oleh Gus Samsudin terlihat dalam tayangan di channel Youtubenya pada akhir Juni 2021 lalu. Layaknya pameran utama dalam film, Gus Udin akhirnya bisa mengalahkan dukung santet, Pemuja Dajjal, setelah sebelumnya sempat kalah berkali-kali. Meski teluka cukup parah, Gus Samsudin mampu memulihkan kondisinya dan kembali melawan komplotan dukung santet tersebut. Dalam duel kali ini, ia kembali mengerahkan kekuatan untuk menghalau serangan para dukun. Alhasil, pria gondrong ini berhasil melumpuhkan komplotan dukun itu hingga tumbang. Dalam video terlihat Gus Samsudin membopong jasad dukun Pemuja Dajjal yang berhasil ia taklukan. Gus nampak mendoakan para dukun dan ingin menyadarkan mereka untuk kembali ke jalan Allah. Memiliki misi membongkar fakta dibalik klaim ilmu kebatinan yang dimiliki oleh seseorang dan diikuti sekelompok orang. Pesulap merah pernah berhadapan dengan kelompok kebatinan perisai batin. Kelompok yang mulai berdiri sejak tahun 1990 ini cukup terkenal di tanah air dan sudah terdaftar secara resmi sebagai anggota IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia sejak tahun 2001. Konon kelompok perisai batin memiliki ilmu bila diri bersifat laduni. Hal ini memiliki arti, jika ada yang berniat jahat kepada mereka, bakal orang tersebut akan langsung kaku tubuhnya atau lemas atau bahkan pingsan. Dalam pandangan Marcel Radival, ilmu seperti itu merupakan sebuah bentuk hipnotis yang membuat orang mempunyai belief sistem terhadap apa yang dikatakan. Karena penasaran, pesulap merah itu pun mencoba membuktikan sendiri teorinya dengan berjibaku langsung dengan guru besar perisai batin, Yuli Mulyana. Pesulap merah ingin membuktikan jika ia mampu melakukan serangan tanpa membuat dirinya tak berdaya. Alhasil, pada percobaan pertama hingga ketiga, pesulap merah selalu sukses melakukan serangan pada guru besar perisai batin tersebut tanpa efek apapun. Menurut Marcel, kondisi kaku ataupun lemas pada dirinya tidak terjadi karena ia sudah memiliki blok tersendiri dan memahami apa itu hipnotis. Dalam secara langsung di channel Youtubenya, Gus Samsudin menjawab pertanyaan salah satu subscriber ya yang menanyakan tentang kedatangan pesulap merah. Gus Samsudin pun menjawab dengan cukup santai. Dia menyebut tindakan yang dilakukan pesulap merah lucu-lucuan. Menurutnya persoalan dengan pesulap merah tidak dibawa serius karena hanya sebuah hiburan. Dah guys, apakah menurut kalian tantangan yang dilakukan oleh pesulap merah hanya sekedar hiburan seperti kata Gus Udin hingga urung terlaksana atau digagalkan oleh masyarakat setempat? Andai ada sakti terjadi, kira-kira siapa yang lebih unggul ya? Terima kasih telah menonton!